Halo, selamat pagi dan selamat datang di channel Cordoners. Kali ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya membuat toko online sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga beberapa pengetahuan desain lainnya. Oke, di sini sebelumnya Anda telah belajar tentang ID, kelas, dan juga div. Dan itu menurut saya sudah cukup untuk belajar membuat toko online. Walaupun toko online-nya nanti akan masih sangat sederhana sekali. Kemudian kita juga akan belajar sedikit tentang properti-properti CSS nantinya. Dan jika Anda penasaran, kita akan coba langsung mulai saja. Oke, sebelumnya bagi Anda yang mungkin mempunyai dana lebih dan ingin mencoba untuk mendonasikan kepada kami sebagian dari dana Anda untuk membuat video ini jauh lebih baik lagi. Karena sekarang kita butuh prosesor dan juga spesifikasi komputer yang lebih tinggi lagi supaya proses rendingnya bisa lebih cepat. Oke, di sini kita akan coba langsung mulai saja ya. Kita akan coba buka Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita akan coba, sebelumnya kita telah mendownload Gulp Starter CSS Trick Master. Atau Anda bisa ke Gulp CSS Trick. Seperti ini. Dan kita akan mencoba mengambil dari yang versi GitHub-nya. Kemudian Anda klik, lalu download zip. Nah, kenapa kita mengambil projek dari ini, dari Gulp CSS Trick Master. Tujuhnya adalah kita ingin memakai Gulp-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk membuat new folder. Misalkan saya akan coba ketikkan yaitu toko online. Kemudian saya akan coba klik, lalu drag and drop ke dalam Visual Studio Code. Lalu sekarang kita akan coba buka Gulp Starter CSS Trick Master. Saya akan coba kopikan ini. Seleksi semua. Kemudian klik kanan, lalu copy. Dan di sini kita akan coba untuk membuka toko online-nya. Lalu klik kanan, lalu paste. Dan sekarang file-nya sudah masuk ke dalam Visual Studio Code kita. Lalu di sini yang perlu Anda lakukan adalah view, kemudian terminal. Atau Anda bisa kontrol petik terbalik. Dan kemudian di sini kita akan coba yaitu ketikan npm install. Oke, proses instalasinya biasanya memakan waktu yang lumayan cukup lama. Tergantung dari koneksi internet Anda dan juga koneksi jaringan Anda. Begitu pula dengan kecepatan komputer Anda. Oke, di sini bagi yang mungkin Anda tertarik untuk menjadi donator Codoners. Seperti yang dilakukan oleh Mas Yoko, dia telah menyebangkan sebagian dananya untuk membeli perangkat yang ada di dalam komputer Codoners. Dan mungkin Anda tertarik untuk menjadi donator kita, silakan kita membuka lebar. Dan nantinya mungkin nama Anda akan kita sebutkan di dalam video-video tertentu. Oke, di sini kita akan coba sudah menginstall Gulp. Kita akan coba jalankan, yaitu Gulp, enter. Kita akan coba cek. Oke, sekarang Gulp-nya sudah jalan. Dan saya akan coba untuk minimize seperti ini. Kemudian untuk project-nya juga saya akan coba minimize. Jadi supaya terlihat ya. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah Pertama, kita akan mencoba untuk membuat toko online sederhana. Jadi ini sederhana sekali ya. Mungkin ini hanya halaman single dari toko online-nya. Karena nanti yang toko online yang versi lengkapnya kita akan membahas di video berdonasi. Di mana nanti kita akan membahas bagaimana caranya mendesain toko online secara lengkap dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga Rapid Prototyping. Jadi kita mungkin skip untuk yang proses Photoshop-nya. Karena sebenarnya tanpa Photoshop pun kita bisa membuat website. Oke, sekarang kita akan coba untuk ke app. Kemudian ke index.html. Nah, jadi ini sudah disediakan oleh Gulf Starter CSS-nya. Kemudian di sini saya akan coba hapus. Oke, toko online itu kita harus mempunyai mensage-nya terlebih dahulu. Toko online itu saya akan coba buka pn-nya. Pertama, toko online itu biasanya umumnya punya apa saja sih? Jadi kita harus main mapping terlebih dahulu. Dan harus buat mindset-nya seperti ini. Misalkan dia punya header. Kemudian dia punya konten. Kemudian di sini nantinya dalam konten ini dia punya produk. Kemudian dia punya judul produk. Kemudian dia punya deskripsi produk. Lalu dia punya button beli. Kemudian harga. Seperti ini. Dan misalkan karena ini cukup sederhana sekali. Maka di bawahnya saya akan coba langsung tampilkan itu footer. Oke. Jadi kerjaan kita adalah kita membuat header. Mungkin di header ini ada logo. Oke. Karena ini versi versi basic. Atau versi sederhananya. Versi basic-nya. Jadi. Isinya menunya seperti ini. Jadi ada logo. Ada menu seperti ini. Oke. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nah ketika Anda membuat website. Pastikan Anda membuat skemanya atau membuat sketch-annya terlebih dahulu. Karena jika tidak. Nanti Anda tidak akan menjadikan satu website sebagai website. Karena umumnya banyak orang yang membuat website. Sudah bisa membuat website. Tapi website-nya tidak jadi-jadi. Nah ini karena kita tidak adakan planning terlebih dahulu. Oke. Di sini kita akan coba untuk membuatnya. Yang pertama adalah. Misalkan. Yang ini adalah namanya header nih. Kelompok yang ini. Maka kita tulis dulu nih. Nah kita buat komennya dulu. Tekan C. Tab. Header. Kemudian kita akan coba enter. C. Tab. N. Header. Oke. Ini adalah section yang pertama. Kemudian saya akan coba enter dua kali. Lalu di sini ada section yang kedua yaitu content. Oke. C. C tab. C tab. Content. C tab. N. Content. Kemudian. Yang ketiga. Kita akan coba. Masukkan yang terakhir yaitu footer. C tab. Footer. C tab. N. Footer. Oke. Ada header. Ada content. Ada footer. Oke. Setelah itu yang kita butuhkan adalah. Kita telah belajar tentang kelas. Dan juga div. Nah. Jadi di sini kita akan coba untuk buat. Yaitu. Titik. Kemudian header. Lalu tekan enter. Kemudian enter lagi. Di sini. Titik. Content. Tekan enter. Kemudian. Ketikan titik. Misalkan footer. Tekan enter. Oke. Jadi sudah ada header. Content dan juga footer. Nah sekarang. Kita memerlukan yaitu. Ada logo dan juga menu. Jadi buatnya seperti ini ya. Kalau untuk membuat website. Dengan sistem rapid prototyping. Jadi kita buat sesuai dengan sketchannya. Oke. Seperti ini. Lalu di sini ada logo. Dan juga ada menu. Buat saja dulu. Ada logo. Titik logo. Kemudian ada lagi menu. Oke. Pada bagian header. Kita sudah selesai. Kemudian. Pada content. Nah. Pada content ini. Kita akan membuat. Yaitu pertama adalah gambar. Oke. Titik mungkin product. Image. Seperti ini. Bukan enter. Kemudian. Ada juga. Mungkin saya bilang ini. Adalah product description ya. Product description. Product. Next. Oke. Nah. Sekarang ada logo. Ada menu. Kemudian. Kita juga sudah buat. Ada image. Ada product description. Kemudian di dalam menu ini. Ada lagi nih. Ada menu-menunya. Nah. Untuk membuat menu-menunya. Itu kita menggunakan. A. Jadi di sini kita menggunakan A. A. Tekan tab. Lalu di sini misalkan. Home. Kemudian enter lagi. A. Tekan tab. Misalkan about. Lalu kita akan coba lagi. Yaitu. A. Tekan tab. Lalu di sini misalkan. Contact. Oke. Kita akan coba lihat. Websitenya. Belum jadi. Jadi masih ada. Cuma menu doang. Begitu. Kemudian di logonya. Kita akan coba. Buat dulu yaitu logonya. Logonya misalkan. Kita akan buat ya. H1. Logo. Atau kita akan membuatnya. Misalkan. Apa ya. Nama tokonya. Nama tokonya. Misalkan. Seegoku. Seperti ini. Oke. Sudah ada nih. Cegoku. Kemudian ada. Menunya. Kemudian pada. Product image. Kita akan memasukkan gambar. Nah misalkan. Disini saya akan mencoba. Untuk mengambil gambar. Yaitu gambar pakaian. Misalkan disini. Kita akan coba ambil. Yaitu. Pakaian. 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 Misalkan. Fashion. Saya akan mencoba. Ngambil gambar ini. Dari. Google aja ya. Nah misalkan. Seperti ini. Nah kita akan mengambil gambar yang ini. Kemudian kita akan coba klik. Open image in new tab. Kemudian kita akan coba klik. Save image as. Lalu saya akan coba. Taruhnya di. Desktop dengan. Nomor 1. Atau kita akan coba. Taruh. Langsung ya. Di projectnya. Yaitu di master. Kemudian. Kita akan menaruhnya di. Talk online. App. Kemudian taruh di images. Nah disini. Saya akan coba. Memasukkan. Yaitu 1. Save. Oke. Kita akan coba. Masukkan gambarnya. IMG. Bukan enter. Lalu disini. Kita akan coba. Masukkan gambarnya. Yaitu. Gambarnya anda lihat disini. Cara masukkan gambar disini. Anda lihat. Gambarnya itu ada di folder mana. Yaitu di folder images. Maka ketik dulu foldernya. Images. Seperti ini. Kemudian. Flash. Nah tinggal anda pilih gambarnya. Klik. Oke. Kemudian anda save. Dan sekarang kita akan coba cek. Gambarnya sudah masuk. Oke. Setelah itu kita membutuhkan judul dari produknya. Misalkan disini. Pada produk description. Nah kita membutuhkan judulnya. Jadi saya akan coba tambahkan. Yaitu kita akan menggunakan H2. Misalkan. Oke. Disini kita akan coba memberikan. Yaitu misalkan. Jeans. Cordova. Female. Misalkan seperti ini ya. Oke. Anda lihat. Di bawahnya sudah ada. Kemudian. Ada deskripsi produknya. Tekan P. Low tab. Low rem. Misalkan. Kita pakai low rem. We zoom saja. Oke. Jadi bentukannya akan seperti ini. Lalu. Kita akan coba. Lihat lagi. Ada apa lagi ya. Ada. Button. Dan juga. Price. Nah. Disini saya akan coba. Untuk buat. Satu buah div. Untuk buttonnya. Yaitu. Titik. Yaitu button. Kemudian. Kita akan coba buat lagi. Titik. Price. Oke. Seperti ini. Dan sekarang untuk buttonnya. Kita tambahkan A. Kita enter. Lalu disini. Kita akan coba tambahkan. Yaitu. Beli. Ini sekarang. Kemudian. Untuk price nya. Misalkan. Rp. 350.000. Nah. Seperti ini. Oke. Jadi sudah ada. Bentukannya seperti ini. Lalu kemudian. Pada footer. Kita akan coba tambahkan. Yaitu. Misalkan. Copyright. Kita tambahkan P. Copyright. Kemudian. Cara membuat logo. Copyright nya. Dengan menekan. Tanda done. Copy. Seperti ini. Seperti ini. 2018. Misalkan. All. Write. Reserve. Oke. Kita sudah buat footer nya. Mungkin disini namanya. Seegoku. Seegoku. Def. Misalkan. Oke. Dan sekarang. Kita akan mencoba. Untuk memulai. Mendesign nya. Yang pertama adalah. Kita lihat dulu nih. Header nya. Kemudian. Menu menunya. Bentuknya adalah. Seperti ini. Dan disini. Jika anda lihat. Font nya kurang bagus. Makanya. Kita akan menggunakan. Google font. Jadi disini. Kita akan coba. Masukkan Google font. Oke. Disini saya akan coba. Klik. Lalu kita akan mencoba. Untuk memilih. Font yang mungkin bagus. Untuk kita gunakan. Menjadi logo. Dan. Kita akan coba lihat ya. Pertama. Ini adalah fashion. Jadi saya akan coba. Kita akan menggunakan. Logo-logo yang. Menarik. Untuk digunakan. Di versi. Fashion nya. Nah disini ada. Meriwether. Disini. Kita akan coba gunakan ini. Klik. Klik tambah. Kemudian. Klik. Pada family selected. Lalu copykan ini. Copy. Lalu kita akan coba. Masukkan ke dalam sini. Nah setelah itu. Anda buka. SCSS nya. Lalu buka. Style. Style. SCSS. Oke. Saya akan coba. Hapuskan ini. Lalu disini. Kita butuhkan adalah. Kita ingin. Perhatikan baik-baik ya. Kita ingin. Mengubah. Font. Pada logo. Menjadi logo. Yang sesuai dengan. Yang kita inginkan. Misalkan kita ingin logonya. Fontnya menjadi. Meriwether. Maka disini. Perhatikan baik-baik. Kita mencoba copy. Nah disini. Kita lihat strukturnya. Logo. Kemudian yang kita ingin. Ubah adalah. H1. Maka disini. Kita ketikan. Ini adalah. Saya langsung mengajarkan. SAS ya. Jadi titik logo. Buka kurung. Tutup kurung kurawal. Seperti ini. Kemudian. Apa lagi yang kita ingin seleksi. Yaitu. H1 nya. Jadi yang kita pengen. Ubah H1 nya. Anda perhatikan baik-baik. Ini bukan CSS. Tapi ini adalah SAS. Oke. Saya akan coba save. Lalu disini. Kita akan coba. Menambahkan. Yaitu font style nya. Cukup. Kopikan saja yang ini. Copy. Lalu pastekan ke dalam sini. Oke. Kita akan coba lihat perubahannya ya. Saya akan coba save. Nah. Font nya sekarang berubah. Oke. Jadi seperti ini. Nah. Kemudian. Kita akan coba. Kita ubah. Tidak cuma. Logo nya doang. Tapi. Menunya pun nanti kita akan coba ubah. Pertama. Yang perlu kita lakukan adalah. Kita membutuhkan dia. Yaitu. Rata. Tengah. Maka disini. Pada logo. Oke. Disini kita akan coba. Masuk ke header terlebih dahulu. Titik header. Seperti ini. Nah. Karena dia ada di dalam header. Sebenarnya. Dan kita lihat. Dia ada di dalam header. Maka logo nya masukkan ke dalam header terlebih dahulu. Oke. Seperti ini. Kemudian. Di header nya ini. Supaya dia rata tengah. Maka kita coba. Ketikan text. Align. Yaitu center. Ketika saya coba save. Maka dia akan berada di tengah. Oke. Logo dan juga menu nya. Sudah berada di tengah. Kemudian disini. Kita. Kekurangan. Karena antara. Gambar dan juga logo. Space nya. Sempit sekali. Makanya disini. Kita membutuhkan padding. Kita akan coba taruh. Di dalam header. Padding. Misalkan. Kita akan coba taruh. Besarnya adalah. 3%. Kemudian. 0. Nah. Jika ada padding seperti ini. Maka ini adalah atas bawah. Short hand. Nah ini adalah atas bawah. Kemudian. Ini adalah kiri kanan. Jadi atas bawah nya adalah 3%. Kiri kanan nya adalah 0. Dan disini untuk A1 nya. Karena dia ada default margin nya. Maka saya akan coba hapus margin nya. Margin 0. Jika anda ada pertanyaan. Anda langsung tanyakan ke box komentar kami. Supaya nanti kami bisa langsung menjelaskan. Apa itu fungsinya. Oke. Kemudian pada A1 nya. Margin nya kita nolkan. Nah. Tapi disini saya akan coba tambahkan kembali. Yaitu margin. Bottom. 10 pixel. Oke. Jadi antara logo dan juga menunya ada space. Mungkin 20 pixel ya. Nah disini anda akan melihat. Ada cara untuk penulisannya. Yaitu ini untuk atas bawah. Dan kiri kanan. Lalu ini untuk semuanya. Atas bawah kiri kanan. Untuk nilainya adalah 0. Kemudian ini untuk yang bottom nya saja. Jadi saya membuat 3 contoh sekaligus. Nah. Kemudian disini. Yang ingin kita ubah adalah menu nya. Menu nya ini. Mungkin. Bentukannya gak kayak gini. Jadi kita akan coba. Masuk ke menu. Kemudian. Yang kita ingin ubah adalah A nya. Jadi menu. Kemudian. Tekan enter. Lalu kita ketikan A. Seperti ini. Kemudian. Sekarang. Kita ingin. Ubah font nya. Jadi untuk menu. Font nya bukan ini lagi. Tapi kita akan coba ganti font nya. Misalkan. Font nya adalah. Kita akan coba ganti poppin. Misalkan. Atau mungkin. Kita akan coba lihat dulu ya. Menunya yang bisa kita gunakan. Atau mungkin kosugi. Kita akan coba ya. Kosugi saja. Untuk menu nya. Nah disini. Kita akan coba kopikan. Ctrl C. Kemudian saya akan coba kopikan. Kedalam index. Lalu disini. Kita akan coba. Kopikan font family nya. Dan saya akan coba masukkan. Kedalam A. Oke. Sekarang sudah berubah. Kemudian. Saya ingin. A nya ini. Gak berwarna ungu. Tapi. Colour nya ini. Mungkin warnanya adalah. Nah. Anda bisa pilih disini. Mungkin warnanya black. Oke. Sekarang warnanya sudah black. Lalu kemudian. Kita akan coba. Kasih. Spasi sedikit. Itu menggunakan. Menggunakan letter spacing. 2 pixel misalkan. Oke. Atau mungkin kita coba berbesar lagi. 4 pixel. Oke. Sekarang sudah cukup bagus. Lalu. Kita akan coba. Tambahkan. Space. Yaitu misalkan. Kita akan coba kasihkan margin. Opel pixel misalkan. Oke. Jadi sekarang menu nya sudah jadi nih. Menu nya sudah jadi. Dan sekarang. Kita akan coba. Edit bagian gambarnya. Jadi bentukannya adalah seperti ini. Nah. Nah. Untuk yang. Product description. Dan juga gambarnya masih jelek sekali. Dan sekarang. Kita akan coba. Yaitu. Menggunakan. Nantinya adalah. Float. Nah. Disini kita akan coba gunakan ya. Saya akan coba buka kembali. Lalu. Saya akan coba. Buat seperti ini. Dan kita akan membuat yang versi sederhana sekali. Jadi disini. Header nya sudah. Kemudian kita akan coba. Beralih ke. Bagian konten nya. Nah. Kita coba buat dulu konten nya. Jadi disini saya akan coba buat komen. Cara buat komen di CSS. Anda bisa cukup gunakan. Yaitu slash slash. Misalkan. Ini adalah header. Ini di sas nya. Kemudian. Kita akan coba. Tambahkan. Yaitu. Ini. Adalah. Konten nya. Titik konten. Buat seperti ini dulu. Kemudian. Di dalam konten nya. Kita akan coba. Tambahkan. Yaitu yang sesuai dengan. Yang ada di dalam konten. Di sini. Misalkan kita ingin ubah. Product image nya. Titik. Product. Image. Product image. Oke. Product image. Nah. Kemudian disini kita akan coba. Lihat terlebih dahulu. Untuk desain nya adalah. Bentukannya adalah seperti ini. Jadi. Kiri. Dan juga kanan. Nah. Untuk membuatnya. Menjadi sebelah kiri dan kanan. Kita membutuhkan yang namanya. Float. Float. Seperti ini. Kemudian. Karena gambarnya teretak di sebelah kiri. Maka kita akan digunakan. Float left. Oke. Kemudian. Kita akan coba. Tambahkan kembali. Untuk product description nya. Product. Description. Description. Nah. Kita tambahkan. Yaitu. Float. Right. Oke. Jadi sudah ada float left. Dan float right. Dan sekarang. Bentukannya sudah benar nih. Jadi. Untuk yang. Product description nya adalah. Di sebelah. Kanan. Dan gambarnya ada di sebelah kiri. Lalu kita akan coba. Di sini. Lihat. Kita akan coba berikan space. Untuk yang di product description nya. Dengan menggunakan padding. Pasti nanti anda bertanya-tanya. Kapan kita menggunakan padding. Kapan kita menggunakan margin. Nah. Itu akan lebih seru sekali. Oke. Pertanyaan. Bisa anda tinggalkan di komentar box di bawah. Jadi. Dengan begitu. Kita akan lebih interaktif. Oke. Untuk product description nya. Kita akan coba tambahkan. Yaitu. Padding. Besarnya misalkan 40 piksel. Oke. Kita akan coba cek. Dan dia belum berjalan. Seperti ini. Padding nya. Tidak berjalan. Di sini. Oke. Dan di sini. Kita harus set terlebih dahulu. Yaitu. Lebarnya. Width nya. Ini adalah. 50%. Oke. Seperti ini. Kemudian. Yang ini juga. Width nya. Yaitu. 50%. Oke. Sekarang bentukannya adalah seperti ini. Nah. Jika dibesarkan. Dia bentukannya kanan. Seperti ini. Oke. 50%. Nah. Kemudian. Kita akan coba. Perbesar. Ukuran font nya. Untuk yang. Di. Nama produk nya. Atau. Anda bisa biarkan seperti ini. Nah. Misalkan. Nama produk nya. Anda ingin ganti font lagi. Silahkan. Anda bisa gunakan font yang lain. Kemudian. Di sini. Saya akan coba. Perbesar jaraknya. Karena di sini. Untuk. Deskripsi ini. Jaraknya cukup. Kecil sekali. Dan saya akan menggunakan. Font. Jenis lainnya. Itu. Kita akan coba. Menggunakan. Font. Misalkan. Roboto. Kita akan coba. Hapus yang khas. Begini. Oke. Saya akan coba. Copy. Masukkan ke dalam. Index. Oke. Sekarang kita akan coba. Cek. Lalu. Kita akan coba. Masukkan lagi. Yaitu. Roboto nya. Untuk Roboto ini. Saya akan coba. Masukkan ke dalam. Yaitu. Konten. Kemudian. Oke. Karena di adanya. Di produk. Deskripsi. Maka kita akan coba. Masukkan ke dalam sini. Oke. Kita akan coba. Cek terlebih dahulu ya. Di produk. Deskripsi itu. Dia. Dia ada Pay. Dan sekarang. Kita akan coba. Cek. Website nya. Reload. Oke. Seperti ini. Seperti ini belum berubah. Untuk yang Roboto nya. Apakah sudah masuk. Oke. Roboto sudah masuk. Dan harusnya ini. Sudah berubah. Kita akan coba. Cek terlebih dahulu. Produk description. Ternyata ini. Bukan produk ini. Tapi ini adalah. Produk dex. Oke. Dan sekarang. Float write. Mana dia. Oh dia ke bawah. Karena harusnya. Kita tidak menambahkan. Padding di sini. Kita akan coba. Buat sederhana terlebih dahulu. Oke. Jadi bentuknya adalah. Seperti ini. Dan sekarang. Untuk ukuran gambarnya. Supaya terlihat lebih bagus. Kita akan coba. Gambarnya. Kita akan coba. Yaitu. Ukurannya kita. Sesuaikan. Pada gambar. IMG. Kita akan coba. Sesuaikan. Width nya adalah. 100%. Oke. Width nya 100%. Jadi bentukannya akan seperti ini. Kemudian. Karena. Jumlah. Ini kan 50%. 50% harusnya ini 100%. Dan saya ingin. Mengurangi. Yaitu ukurannya. Nah. Disini kita. Membutuhkan. Satu buah cara. Yaitu supaya nanti kita bisa menyesipkan padding disini. Nah. Misalkan disini. Kita akan coba. Tambahkan yaitu. Box. Sizing. Kemudian disini. Untuk box sizing nya adalah border box. Box sizing. Border box. Kemudian disini. Saya akan coba tambahkan. Padding. 30px. Oke. Jadi sekarang sudah bisa. Ditambahkan. Seperti ini. Dan. Supaya. Dia tidak overflow. Dan nanti anda akan mendapatkan pada. Materi float. Yaitu pada HTML dan juga CSS. Dan sekarang karena kita. Ingin mencoba untuk membuat token line nya. Maka kita. Membuat terlebih dahulu. Oke. Dan kita akan coba tambahkan space. Pada P nya. Kasih line height. Supaya tulisannya bisa terbaca. Line height. Misalkan tulisannya adalah. Besarnya. 20px. Oke. Jika kurang. Mungkin. Kita set 30px. Oke. Sekarang sudah. Terlihat ada space disini. Nah. Lalu. Kita akan coba. Kita akan coba. Untuk mengubah button nya. Oke. Jadi kalau kita lihat. Versi besarnya adalah seperti ini ya. Nah. Kita pengen lihat. Yaitu button nya. Nah. Button ini kita lihat dulu. Dia adanya dimana. Untuk button sendiri. Adanya di product description. Maka. Dia retaknya adalah disini. Button. Kemudian. Yang kita ingin seleksi adalah A nya. Kemudian. Saya akan coba berikan background. Background. Warna nya mungkin adalah black. Kemudian. Untuk warna text nya. Kita ingin warnanya adalah white. Saya akan coba. Saya akan coba tambahkan padding. Untuk atas bawahnya adalah 20 piksel. Kiri kanannya adalah 40 piksel. Nah. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian. Display nya. Saya akan coba display. Inline block. Supaya dia tidak overflow. Oke. Kita coba. Tutup. Nah. Kemudian. Untuk harganya. Yaitu price nya. Ini juga kita. Inline block ya. Display. Inline block. Oke. Untuk harganya juga kita display. Inline block. Harganya dengan menggunakan price. Price. Oke. Kita coba. Display. Inline block. Oke. Jadi sekarang harga sudah ada di samping button nya. Kemudian. Kita akan coba. Ubah. Font nya menjadi kosugi. Untuk harga. Supaya style nya sama dengan logonya. Kita akan coba pastikan. Oke. Seperti ini. Dan mungkin kita coba tambahkan padding nya. Padding untuk kiri kanan nya adalah 10 pixel. Atas bawah nya 0. Kiri kanan nya 10 pixel. Oke. Sekarang sudah ada harga. Dan sudah ada tombol beli. Dan kita akan coba percantik tombol beli nya. Kita akan hapuskan garis bawah nya. Text decoration. Set none. Untuk font nya sendiri. Untuk font nya sendiri. Beli sekarang ini kita akan coba ubah menjadi roboto. Oke. Kemudian kita tambahkan border radius. Border radius. Untuk membuat dia rounded. Di kiri kanan atas bawah nya. Pada sudut-sudut nya. Kita buat 3 pixel saja. Supaya terlihat lebih smooth. Oke. Sekarang sudah cukup bagus disini. Oke. Dan tugas kita adalah menambahkan overflow. Pada konten. Overflow hidden. Tujuannya adalah supaya nanti. Kita telah menggunakan float. Jadi. Kita bisa clear float nya. Dengan menggunakan overflow hidden. Lalu. Pada copyright nya. Kita cukup. Ketengahkan dia. Oke. Kita buat lagi. Disini. Footer. Text align. Center. Oke. Sudah ke tengah. Dan. Kita akan coba. Perkecil ukurannya. Font. Size nya. 12 pixel. Oke. Kita tambahkan. Letter spacing nya. Supaya lebih bagus. Letter spacing. 2 pixel. Oke. Kita akan coba tambahkan padding. Padding. Atas bawahnya adalah. 30 pixel. Oke. Di kanannya adalah 0. Oke. Sekarang. Sekarang. Toko online sederhana kita. Sudah jadi. Oke. Jadi ini ada gambar. Kemudian. Ada. Harganya. Dan mungkin disini. Keliatannya masih jelek ya. Karena. Kita belum membuat. Div container nya. Supaya lebih bagus. Kita akan coba buat. Div container nya. Disini. Oke. Saya akan coba perkecil kembali. Lalu kita akan coba buat. Satu container. Oke. Container disini. Nah kita akan coba buat. Satu container. Nah. Setelah itu. Div nya. Pada bagian akhirnya. Kita akan coba cut. Control X. Taruh di bagian paling bawah. Yaitu setelah end footer. Seperti ini. Kemudian. Kita akan coba. Tambahkan yaitu. Wid. Wid nya misalkan. Gak usah besar-besar ya. Wid nya misalkan. 1200 pixel saja. Atau. Wid nya 1000 pixel saja deh. Oke. Kemudian. Jangan lupa set. Yaitu. Margin. Auto. Setelah itu. Seperti terlihat lebih bagus. Kita akan coba. Ganti ini menjadi max width. Supaya dia bisa responsif. Kemudian width nya. Kita set. Yaitu. 90%. Oke. Sekarang sudah terlihat cukup bagus. Kita akan coba. Perbesar ya. Oke. Jadi ukurannya akan seperti ini. Dan terlihat. Cukup bagus sekali. Mungkin kita coba tambahkan space. Untuk header nya. Supaya terlihat lebih cantik lagi. Atau. Pada konten nya. Konten nya. Saya akan coba tambahkan. Padding. 3%. 0. Oke. Atau mungkin 5%. Nah. Jadi bentukannya akan seperti ini. Cukup bagus bukan. Dan judul nya juga kita akan coba perbesar. Supaya terlihat lebih bagus. Judul nya. Pada konten. Kemudian. Kemudian. Product description. H1. Atau mungkin H2 ya. H2. Kita coba cek dulu ya. H2. Oke H2. Font size nya. Kita coba cek. Yaitu. 40 pixel mungkin. Oke. Dan sekarang sudah cukup bagus sekali. Jeans Cordova Female. Kemudian ini adalah deskripsi nya. Kemudian ini beli nya. Dan ini harganya. Dan untuk harganya. Kita bisa coba tambahkan. Untuk harganya. Supaya terlihat lebih. Bagus. Misalkan. Pricenya. Border. Satu pixel. Solid. Misalkan. Black. Oke. Kita tambahkan. Display inline block. Oke. Kemudian. Untuk padding nya sendiri. Kita akan coba. Buat dia. Seperti harga. Yaitu. 20 pixel. Supaya sejajar ya. Jadi bentukannya akan seperti ini. Oke. Ini harga. Kemudian ini adalah tombol beli nya. Dan sekarang. Kita sudah. Berhasil membuat. Satu halaman. Toko online sederhana. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. . . Terima kasih.